Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 3 Raja Salomo membangun baik Allah Salomo mulai membangun baik Allah di Yerusalem, di atas puncak gunung Moria. Di situ Tuhan pernah menyatakan dirinya kepada Raja Daud, ayah Salomo, di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Daud memilih tempat itu untuk membangun baik Allah. Pembangunan itu dimulai pada bulan kedua atau April, tahun keempat masa pemerintahan Raja Salomo. Dasar baik Allah itu panjangnya 60 hasta atau 27 meter, dan lebarnya 20 hasta atau 9 meter. Serambi depannya beratap, sama lebar dengan baik Allah itu, yaitu 20 hasta. Seluruh dinding bagian dalam dan langit-langitnya dilapisi emas murni. Tinggi dinding sampai ke atapnya 120 hasta atau 54 meter. Ruang utama dari baik Allah itu dipapani dengan kayu sanobar dan dilapisi dengan emas murni. Kemudian diberi ukiran pohon kurma dan untayan rantai. Batu-batu permata yang indah ditatahkan pada dinding-dindingnya untuk menambah keindahannya. Sedangkan emas yang digunakan ialah emas terbaik dari parwaim. Semua dinding, balok pintu, dan ambang pintu baik Allah itu dilapisi emas. Dan pada dinding-dindingnya diukirkan kerup-kerup. Ruang paling ujung di dalam baik Allah itu ialah tempat maha kudus. Panjangnya 20 hasta atau 9 meter. Dan lebarnya juga 20 hasta. Ruang itu dilapisi emas murni seberat 600 talenta atau 20.400 kilogram. 50 shikal atau 570 gram paku emas dipakai untuk ruangan itu. Demikian juga ruang-ruang di atasnya dilapisi emas. Di dalam tempat maha kudus itu, Raja Salomo menaruh dua kerup pahatan yang dilapisi emas. Kerup-kerup itu berdiri menghadap serambi luar. Dengan sayap-sayapnya terbentang. Ujung-ujung sayap yang di sebelah dalam saling bersentuhan. Sedangkan ujung-ujung sayap yang di sebelah luar menyentuh dinding. Di muka pintu masuk ke ruang itu, Raja Salomo memasang sebuah tirai dari kain lenan halus berwarna biru, ungu, dan merah tua. Berhiaskan gambar-gambar kerup. Benda-benda dari logam untuk baik Allah. Di depan baik Allah, ada dua buah tiang setinggi 35 hasta atau 15,75 meter. Jadi, masing-masing sekitar 8 meter. Tinggi kepala tiang yang ada di puncaknya ialah 5 hasta atau 2,25 meter. Raja Salomo membuat untayan-untayan rantai dan memasangnya seperti kalung pada puncak tiang-tiang itu. Dengan 100 buah delima dikaitkan pada untayan rantai itu. Lalu ia menempatkan tiang-tiang itu di muka baik Allah. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Tiang di sebelah kanan di nama Yahin dan tiang di sebelah kiri di nama Iboas. Tidak. 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 Tidak.